Laga ini menuntut harus ada pemenang di akhir laga radi dan situasinya tidak mudah bagi cintamu karena Semen Padang sangat kuat santur maini. Ini dia format yang digunakan oleh Coach Jalvi Adi. Iya, 4-3-3 ya. Pak Rozi masih dimainkan, Higanda bermain sebelah kanan, Agus Nova, MinQ, dan Shaiful. Empat pemain belakang yang sejauh ini menjadi kekuatan lini pertanah mereka. Ada Tegar, Avian, kemudian di sana juga ada Ivan di lini depan dan berkolaborasi dengan Firman Juliansa. 4-3-3 ya. Kita lihat bagaimana seragam merah-merah yang dikenakan oleh tim Tuan Rumah Semen Padang FC yang tentu saja berambisi untuk segera kembali ke kasar tertinggi sepak bola tanah air dan mereka hanya berjarak satu langkah lagi. Pemenang di laga ini maka otomatis tinggal mengisahkan misi mengejar gelar juara. Ketika untuk bermain di kasar tertinggi, sudah di dapatkan? Iya, masih ada 90 menit tinggal mentality, taktikal karena Semen Padang punya sejarah yang luar biasa, punya story yang panjang dalam sepak bola Indonesia, tapi ingat, malu tim muda, tapi mereka juga punya potensi untuk mengejutkan. Minimal, mengganggu tren positif dari Tuan Rumah yang sejauh ini mereka selalu berlai kemenangan ketika bermain. Dua kapten dari masing-masing tim ada Rosat Setiawan bersama dengan Alwi Selamat, bersama dengan Wasid yang akan menjadi pengadil Muhammad Iqbaludin. Sementara itu kita juga saksikan bagaimana formasi 433 yang digunakan oleh Coach Imran. Nangu Maduri. Ya, Ray Redondo yang bermain di Malaysia Semarang ada Bagus, ada Hopin, ada Ryo, ada Aditya Putradewa, Finky Auri Selamat dan Aditya Putradewa artinya mereka begitu serius ya untuk bisa berkipra di sepak bola Indonesia dengan membeli pemain-pemain yang punya pengalaman. Ya, metabene-nya mereka juga pernah bermain di Liga Satu seperti Alwi di Persebaya, kemudian ada Finky Pasamba bermain di PSI Semarang juga. Kita akan lihat bersama tentunya jawaban dari pertanyaan tersebut sebentar lagi dalam 90 menit ke depan yang akan disubuhkan oleh tim Kambau Sira yang berhadapan dengan Naga Gamalama. Dan inilah Biko Penggadaian Liga 2 bersama menemaskan Indonesia. Kami informasikan kepada Anda pemirsa.